Halo cofens, pada soal ini kita akan menunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran bahwa negasi dari negasi P dan Ki adalah P dan negasi Ki. Untuk tanda negasi di Ki-nya ini kita perbaiki jadi seperti ini. Nah, berarti di sini kita akan punya pernyataan P dan pernyataan Ki. Untuk tabelnya kita siapkan di sini untuk dua kolom terlebih dahulu, yang mana ini kolom untuk P dan ini kolom untuk Ki-nya. Nah, masing-masing pernyataan P dan Ki berarti bisa berupa benar, bisa juga berupa salah. Kita misalkan benar adalah B dan salah adalah S. Kemungkinan-kemungkinannya berarti bisa P-nya benar, Ki-nya juga benar, atau P-nya benar, tapi Ki-nya salah, atau P-nya salah, dan Ki-nya juga salah. Nah, lalu di sini kita akan menunjukkan nilai-nilai kebenaran dari negasi P dan Ki, yang mana berarti di sini kita membutuhkan negasi P terlebih dahulu. Untuk kita ingat, negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan semula. Nah, jadi untuk pernyataan negasi P-nya, berarti kalau P-nya benar, maka ingkarannya atau lawanannya berarti di sini kita akan punya salah. Kemudian di sini juga kita punya salah, kemudian ketika P-nya salah, maka kita akan punya negasi P-nya berarti benar, dan di sini juga benar. Sekarang kita akan menentukan untuk nilai kebenaran negasi P dan Ki. Nah, di sini penghubung dari negasi P dan Ki-nya ada tanda seperti ini, yang mana bisa kita sebut ini, dan, atau juga disebut dengan konjungsi. Nah, kalau kita ingat, untuk konjungsi akan bernilai benar ketika pernyataan pertama dan pernyataan keduanya sama-sama benar. Kita perhatikan sekarang untuk pernyataan negasi P dan Ki-nya, yang mana negasi P-nya kita punya nilai-nilai kebenarannya seperti ini, dan Ki-nya nilai-nilai kebenarannya seperti ini. Kita cari yang negasi P-nya benar, serta Ki-nya juga benar, yaitu kita punya yang ini, yang mana ketika dua-duanya benar, maka konjungsinya, atau negasi P dan Ki-nya di sini juga akan bernilai benar. Selain itu, akan bernilai salah. Jadi, kita punya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai-nilai kebenaran dari negasi dari negasi P dan Ki, yang mana bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, setiap nilai kebenaran yang kita punya pada negasi P dan Ki-nya, di sini kita beri nilai kebenarannya yang berlawanan, yang mana S berarti di sini akan bernilai B atau benar, begitu pula di sini benar, kemudian benar, maka di sini salah, dan di sini kembali bernilai benar. Jadi, kita sudah punya nilai-nilai kebenaran untuk negasi dari negasi P dan Ki-nya. Karena kita akan menunjukkan bahwa negasi dari negasi P dan Ki, ini juga adalah P dan negasi Ki, maka kita akan membuktikan bahwa nilai kebenaran dari P dan negasi Ki-nya, ini sama seperti yang kita punya di sini. Nah, oleh karena di sini ada negasi Ki, maka kita cari juga untuk nilai-nilai kebenaran dari negasi Ki-nya. Jadi, kita beri nilai kebenarannya yang berlawanan dengan Ki, maka di sini kita akan punya salah atau S, kemudian di sini kita akan punya B, kemudian di sini S, dan di sini B. Selanjutnya, untuk nilai-nilai kebenaran dari P dan negasi Ki-nya, berarti kita perhatikan untuk P serta negasi Ki-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, karena di sini tandanya adalah dan, maka ini adalah konjungsi, berarti kita akan temukan nilainya benar ketika P-nya benar dan negasi Ki-nya juga benar. Kita lihat yang P-nya benar dan negasi Ki-nya benar, berarti ini untuk yang di sini kita punya pernyataannya akan bernilai benar, dan selain itu kita lihat tidak ada lagi yang P-nya benar dan negasi Ki-nya benar, maka yang lainnya di sini kita akan punya bernilai salah. Sekarang kita perhatikan untuk yang negasi dari negasi P dan Ki serta P dan negasi Ki-nya, yang mana ternyata kita lihat nilai-nilai kebenarannya ini tidaklah sama atau berbeda. Artinya, kita tidak bisa menunjukkan bahwa negasi dari negasi P dan Ki-nya ini adalah P dan negasi Ki, sebab nilai-nilai kebenarannya ini berbeda, artinya dapat kita simpulkan bahwa negasi dari negasi P dan Ki ini bukanlah P dan negasi Ki. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.